Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam guys. Ketemu lagi bersama saya, Vest Review. Untuk ditonton, sehingga Mimin tidak akan memberikan seluruh alur cerita film yang berjudul The Exorcist Believer tahun 2023. Film legendaris tahun 1973 ini akhirnya dilanjutkan kembali dengan sequel terbaru mereka yang menceritakan tentang pengusiran roh jahat. Dan ada beberapa pemeran utamanya juga kembali sebagai figuran di film ini. Film yang sangat layak untuk ditonton, sehingga Mimin tidak akan memberikan sinopsisnya agar kalian dapat menikmatinya. Apakah kalian penasaran? Tapi sebelum itu guys, konten ini mengandung spoiler ya. Buat kalian yang tidak keberatan dengan spoiler, maka kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal cerita kita diperlihatkan pasangan suami istri yang sedang weekend. Sang istri bernama Surene, Surene, Sureni. Yang mana ia sedang hamil besar kala itu. Dan suaminya bernama Victor yang ia bekerja sebagai fotografer. Kala itu sang suami sedang memfoto tempat estetik di kota itu dan sang istri sedang beristirahat di kamar hotelnya. Tiba-tiba gempa besar pun terjadi yang membuat sang istri bergegas untuk turun dari hotel. Tapi naas sekali, ia tertindih dalam meruntuhan tangga. Di saat bersamaan, Victor juga baru datang dan langsung bergegas untuk menyelamatkan istrinya. Singkat cerita, Victor sudah ada di kamp pengungsian. Dokter mengatakan kepada Victor bahwa ia harus memilih antara menyelamatkan istrinya atau anak yang dikandungnya. Tidak diperlihatkan siapa yang dipilih oleh Victor saat itu. Kemudian kita dipindahkan 13 tahun kemudian. Terlihat Victor sudah ada di rumahnya dan terlihat di sana juga ada putrinya bernama Angela. Angela kala itu sedang mengobrak abrik barang peninggalan ibunya. Dan ini menyimpulkan bahwa anak Victor lah yang selamat dan istrinya tidak bisa diselamatkan di insiden sebelumnya. Mereka berdua pun terlihat sangat bahagia menjalani hidup mereka. Kemudian Angela meminta izin kepada ayahnya untuk bermain setelah sepulang sekolah bersama temannya. Kala itu ayahnya tidak menjawab pertanyaan itu. Saat ingin menghentarkan Angela ke sekolah, ayahnya Angela melihat Angela memakai selendang milik almarumah ibunya. Dan ayahnya pun merebutnya. Kita juga diperlihatkan tetangga dari Victor yang bernama Anne. Ia adalah seorang suster di rumah sakit. Singkat cerita, mereka sudah sampai di sekolah. Ayahnya menjelaskan bahwa barang-barang milik ibu Angela sangat berharga sebagai kenangan dan akan selalu menjadi kenangan. Ayahnya juga mengizinkan Angela untuk bermain bersama temannya. Akan tetapi ia harus pulang sebelum makan malam. Yang membuat Angela menjadi senang kembali. Kita juga diperlihatkan teman dari Angela yang cantik bernama Catherine. Singkat cerita, setelah pulang sekolah, bukannya bermain di rumah temannya. Mereka berdua malah menuju hutan tidak jauh dari sekolah mereka. Mereka menuju sebuah banker terbengkalai di bawah tanah. Dan ternyata mereka sedang melakukan ritual pemanggilan arwah. Yang dimana Angela ingin berbicara dengan ibunya dan Catherine ingin melihat hal itu. Kemudian kita dipindahkan ke arah dari ayahnya Angela yang sedang bekerja. Setelah pekerjaannya selesai, ayahnya pun mulai pulang ke rumah. Ayahnya melihat ke kamar Angela bahwa Angela tidak ada. Dan ternyata ia masih belum pulang. Ayahnya begitu khawatir dan langsung menelpon pihak sekolah. Pihak sekolah menyatakan bahwa Catherine dan Angela sedang pergi ke rumah ada sana. Yang membuat ayahnya Angela keheranan. Dan langsung pergi ke rumah dari Catherine. Ayah dan ibunya Catherine juga sangat khawatir terhadap anaknya. Mereka bertiga pun menelpon Dasana. Dasana juga mengungkapkan bahwa ia melihat Catherine dan Angela sedang berjalan ke hutan bersama saat sepulang sekolah. Yang membuat orang tua dari Catherine dan Angela tambah khawatir. Mereka pun mulai mencari ke hutan dekat sekolah tersebut. Ayahnya Angela pun menemukan sebuah banker dan ia melihat ke dalam banker tersebut. Di dalam banker ia menemukan sepatu anaknya yang membuatnya sangat terkejut. Beberapa waktu kemudian para polisi pun datang ke tempat tersebut. Polisi pun memulai pencarian Catherine dan Angela. Pencarian dilakukan sampai berhari-hari. Hilangnya dua anak ini sungguh menggemparkan waga dan hingga beritanya tersebut mencapai tipi nasional. Singkat cerita setelah memasang poster anaknya, Victor kembali ke rumahnya. Ia terkejut melihat lampu rumahnya menyala dan pintu rumahnya pun terbuka. Ia mengira bahwa anaknya telah pulang dan ternyata itu adalah tangga prianya Victor yang sedang membawa dukun ke rumahnya untuk membantu Victor dalam pencarian anaknya. Victor yang kesal pun langsung merusir mereka semua dari rumahnya. Tetangganya Victor pun meminta maaf dan mereka hanya ingin membantu sebagai seorang tetangga. Kemudian waktu berpindah ke esokan harinya, kita diperlihatkan seorang petani yang sedang berada di kabin ternak miliknya. Ia dikejutkan dengan dua orang bocil yang ternyata itu adalah Angela dan Catherine. Kemudian kita diarahkan ke rumah sakit tempat Angela dan Catherine dirawat. Di sana juga sudah ada Victor dan orang tuanya Catherine. Mereka sangat senang karena anak-anak mereka telah ditemukan. Angela menjelaskan kepada ayahnya bahwa ia lupa waktu dan pergi lewat beberapa jam saja. Mendengar hal itu ayahnya pun terkejut dan mengatakan bahwa mereka telah hilang selama tiga hari. Kemudian mereka berdua pun diperiksa oleh para dokter. Mereka berdua diperiksa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terlihat banyak luka di sekujur tubuh dan telapak kaki mereka. Kala itu orang tua mereka berdua sedang mendengarkan penjelasan dari dokter di ruangan sebelah dan terlihat tingkah aneh dari Catherine yang juga dilihat oleh ibunya. Singkat cerita mereka berdua pun dibawa pulang ke rumah masing-masing. Dan kita berada di rumah Angela. Angela menceritakan saat ia dan Catherine berada di bunker. Angela mendengarkan suara-suara aneh yang membuatnya seketika hilang kesadaran. Mendengar hal itu ayahnya pun keheranan dan langsung menyuruh Angela untuk beristirahat dan melupakan apa yang telah terjadi. Saat itu Angela juga melihat wujud lain dari dirinya di belakang ayahnya dan ia pun menyuruh ayahnya untuk pergi dari sana. Saat ayahnya di kamar mandi, ayahnya Angela kala itu sedang gosok gigi dan tiba-tiba lampu di kamar mandi itu pun padam. Dan ternyata itu adalah Angela yang sedang mengotak atik lampu kamar mandi. Terlihat di wajah Angela, ia sedikit pun tidak tersenyum dan mimin bisa simpulkan itu adalah roh jahat yang sedang merasuki Angela. Di pagi harinya saat ayahnya Angela membawakan sarapan, ia melihat Angela ngompol di kasurnya dan menyuruhnya untuk membersihkan dirinya di kamar mandi terlebih dahulu. Dan ayahnya akan membersihkan kasurnya. Saat ayahnya melihat ke kamar mandi, Angela sudah tidak ada di sana dan terlihat air yang ada di bathtub sudah menjadi warna coklat. Saat ayahnya mencari Angela, tiba-tiba Singkat cerita, ayahnya pun langsung membawa Angela ke rumah sakit. Terlihat Angela mengamuk-ngamuk saat dibawa oleh dokter. Di sana juga sudah ada suster, Anne. Ia adalah tetangga Victor pada awal film tadi. Saat para dokter mengambil gambar, terlihat kuku dari Angela beberapa ada yang tercabut dan di tubuhnya terdapat sebuah goresan aneh. Nanti akan diperlihatkan sepanjang jalannya cerita ya. Kemudian kita diarahkan kepada Catherine dan keluarganya sedang berada di gereja. Keluarga Catherine adalah keluarga yang taat. Terlihat Catherine bersikap sangat aneh seperti orangnya. Begitulah. Saat ayah dan ibunya maju ke depan, tiba-tiba Catherine menghilang dari tempat duduknya. Ayahnya pun kemudian mencari Catherine. Tiba-tiba Catherine muncul di tengah mimbar dan terlihat ia seperti orang yang... Ya. Ia kemudian berteriak dengan kata The Body and the Blood. Dan seketika seluruh gereja tegang melihat Catherine saat itu. Singkat cerita ayah dan ibunya Catherine juga membawa Catherine ke rumah sakit. Mereka bertemu dengan Victor yang juga ada di sana. Mereka semua pun mulai berdiskusi apa yang terjadi kepada anak-anak mereka. Ibunya Catherine menjawab bahwa ini bukan sesuatu seperti penyakit atau traumatik. Akan tetapi ini lebih dari itu. Yang mana mereka telah dimasuki oleh setan. Karena Victor ini adalah manusia yang realistis, ia tidak mempercayai hal itu. Kemudian kita dipindahkan ke arah dari Angela yang sedang dirawat oleh Suster Anne. Tiba-tiba Angela mengeluarkan suara yang aneh. Dan ia mengungkapkan masa lalu dari Suster Anne. Yang ternyata ia adalah calon biarawati dengan nama Mary Xavier. Yang hamil sebelum mengucapkan sumpah biarawatinya. Bahkan Angela mencetohkannya saat pengeluaran bayinya. Mendengar hal itu seketika membuat Suster Anne sangat panik luar biasa dan ketakutan melihat hal itu. Singkat cerita pagi pun tiba. Yang dimana kala itu Suster Anne langsung menemui Victor di rumahnya. Dan ia menjelaskan tentang Angela sebenarnya tidak sakit. Akan tetapi ia kerasukan oleh roh jahat. Suster Anne mengungkapkan bahwa ia tidak pernah mengalami kasus seperti ini sebelumnya. Akan tetapi ia tahu siapa yang pernah dan Victor bisa menanyainya. Suster Anne pun memberikan buku tentang pengalaman orang tersebut. Awalnya Victor tidak percaya. Akan tetapi Suster Anne menerangkan bahwa ia dulunya adalah calon biarawati. Dan ia tidak pernah menceritakan kepada siapapun tentang dirinya dahulu kepada orang lain. Akan tetapi Angela mengetahui nama biarawatinya yaitu Mary Xavier. Yang telah sekian lama ia rahasiakan dari orang lain. Dan rahasia terbesarnya kenapa ia tidak menjadi biarawati. Karena ia hamil dan memutuskan untuk tidak merawat bayi itu. Dan juga memutuskan untuk pergi dari sana. Suster Anne pun mengatakan setidaknya baca saja buku itu terlebih dahulu dan seterusnya terserah dirimu. Saat di dalam rumah, Victor mulai membaca buku tersebut. Dan ia seketika terdiam saat membaca kalimat membentuk kata tolong aku di buku tersebut. Sontak ia menyadari dan langsung melihat hasil foto dokter sebelumnya. Dan diperlihatkan di tubuh Angela juga bertorehkan tulisan tolong aku. Victor pun mulai mencari siapa penulis buku tersebut di internet. Dan bagi yang menonton The Exorcist tahun 1973 pasti tidak asing dengan nama Chris Michelle. Beliau adalah ibu dari Regan. Yang mana itu adalah kasus anak kerasukan paling legendaris tahun itu. Victor pun mulai mengundang dua tetangga baiknya untuk membantunya mencari alamat dari penulis buku. Suster Anne pun berhasil menghubungi salah satu pengedar buku tersebut. Dan mendapatkan alamat rumahnya. Victor pun mulai bergeras untuk pergi ke rumahnya sang penulis buku. Dan di sisi lain, Suster Anne juga pergi ke gereja untuk bertemu dengan Pastor Madok. Untuk meminta bantuan pengusiran roh jahat. Singkat cerita, Victor telah sampai di rumahnya Michelle. Dan Victor meminta bantuan kepada Michelle untuk menolong putrinya. Seperti Michelle menolong putri kandungnya dahulu. Victor pun menunjukkan foto tulisan tolong aku yang ada di belutnya Angela kepada Michelle. Melihat hal itu, Michelle pun menyetujuinya. Singkat cerita, mereka berdua telah sampai di rumah sakit. Mereka berdua pun berkenalan dengan Pastor Madok. Dan kita juga diperlihatkan Angela yang menorehkan kata Regan di dinding kamarnya. Yang mana nama Regan adalah anak dari Michelle. Saat Victor dan Michelle melihat ke ruangan dari Angela, Michelle menyadari bahwa iblis ini tahu siapa dirinya. Beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Victor dan Michelle ke rumah dari Catherine untuk menjemputnya. Terlihat rumahnya sudah acak-acakan. Victor melihat ayahnya Catherine yang sedang menangis dan memohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan anaknya. Dan juga di sana ada ibu dan adik-adiknya Catherine sedang berdoa. Berpindah ke sisi dari Michelle yang sedang melunjungi Catherine di kamarnya. Terlihat Catherine tidak terlihat seperti bocil lagi. Lebih terlihat seperti ya... itu. Setelah membacakan doa-doa, iblis itu pun mulai berakting bahwasannya ia adalah Catherine asli yang membuat Michelle percaya dan menghampirinya. Akan tetapi tiba-tiba. Dan gelol sekali. Catherine menusukkan salib kedua bola matanya Michelle yang membuat Michelle langsung buta seketika. Victor pun datang dan langsung menarik Michelle keluar dari kamarnya Catherine. Beberapa saat kemudian polisi pun telah datang di rumahnya Catherine. Di sana juga ada datang pastor yang ada di gereja sebelumnya. Dan Michelle dilarikan ke rumah sakit. Kemudian kita dipindahkan ke arah dari pastor Madok dan suster Ann yang sedang meminta persetujuan dan bantuan kepada para pastor lainnya. Akan tetapi para pastor di sana malah memperingati bahwa pastor Madok ini adalah situasi paling berbahaya. Dan berbahaya bagi dirinya. Akan tetapi pastor Madok bersikeras bahwa mereka harus menyelamatkan dua bocil tak berdosa itu. Kemudian kita dipindahkan lagi ke arah dari Victor yang menemui Michelle di rumah sakit. Michelle meminta Victor untuk melanjutkan pengusiran roh jahat di dalam putrinya. Karena mereka masih ada di dalam tubuh itu dan Victor harus mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Di keesokan paginya Victor menemui wanita dukun sebelumnya. Tidak diperkenalkan nama dari wanita ini jadi kita sebut saja sebagai Diana. Victor meminta Diana untuk membantu mereka dalam pengusiran roh jahat yang bersemayam di dalam tubuh anaknya. Karena Victor tahu Diana sudah sering melihat hal seperti ini. Tanpa basa-basi Diana pun menyetujuinya dan akan membantu dengan ikhlas tanpa dibayar. Beberapa waktu kemudian malam pun tiba. Mereka semua mulai menyiapkan segalanya dari kursi, segel, mental, dan lain sebagainya di rumah dari Angela. Angela dan Catherine juga dijemput di rumah sakit. Terlihat di luar rumah, Suster Ann berbicara dengan Pastor Madok dan dihampiri oleh ayahnya Angela. Pastor Madok mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukan pengusiran ini karena para tetua Pastor lain tidak menyetujuinya dan menyarankan untuk melakukan intervensi psikiatris. Kalau kalian tidak tahu artinya, itu adalah menggabungkan pengobatan, stimulasi otak, dan gangguan kesehatan jiwa. Dan Pastor Madok juga mengatakan kalau ini sangat berbahaya mengingat banyak yang meninggal gara-gara kasus seperti ini. Victor pun menjawab mereka akan melakukannya mau Pastor ada ataupun tidak ada. Suster Ann pun mulai memohon kepada Pastor Madok untuk membantu mereka. Pastor Madok mulai memberikan alkitab dan salib kepada Suster Ann. Dan Pastor Madok meyakinkan Suster Ann untuk terus melawan dengan membacakan doa-doa penolakan. Saat di dalam rumah, semua terkejut mendengar Pastor Madok tidak ikut dalam pengusiran. Akan tetapi Suster Ann datang dan mengatakan mungkin ini adalah takdirnya. Yaitu minggat dari biarawati dan hidup bertetangga di sini. Dan ia yakin ia bisa melakukannya. Singkat cerita, mereka pun akan memulai ritual tersebut. Sebelum itu, Dayana memberikan jimat berupa kalung kepada mereka semua yang ada di sana. Suster Ann pun mulai membacakan doa-doa. Bocir-bocir setan itu pun tertawa mendengar suara dari Suster Ann itu. Bukannya kesakitan mereka malah mengolok-olok Suster Ann. Mereka mengatakan tentang anak yang ditinggal oleh Suster Ann dan menertawakannya. Suster Ann yang mendengar hal itu goyah beberapa waktu dan langsung tersadar. Ia pun kemudian mengambil salib dan menyuruh semuanya untuk membacakan doa. Akan tetapi para bocil itu lebih kuat. Sehingga doa-doa tersebut tidak mempan terhadap mereka. Karena para bocil itu tidak bisa ditaklukkan, mereka semua pun berpindah metode. Yaitu metode Sang Dukun. Sebenarnya metode Sang Dukun sama saja sih. Akan tetapi metode Sang Dukun ada herbalnya. Dan ternyata metode Sang Dukun terlihat lebih ampuh yang membuat iblis itu kesakitan. Tiba-tiba keluar asap hijau dari mulut mereka. Sang Dukun pun langsung mengkonternya dengan asap abu-abu dari perapian. Victor pun disuruh membuang air yang terkontaminasi hasil dari siraman kolbu dari Dukun tadi kepada kepala para iblis. Saat di luar rumah. Victor melihat ke dalam mobil Pastor Madok yang ternyata beliau masih ada di sana sedang membacakan doa-doa. Di dalam rumah mereka masih berusaha untuk mengeluarkan iblis itu dari dalam tubuh anak-anak. Akan tetapi mereka tidak mampu melakukannya. Dan iblis itu mengatakan kepada Victor untuk melepaskan Angela. Karena mereka tahu Victor dulunya tidak menginginkannya. Karena dulu saat dokter memberikan pilihan, Victor lebih memilih istrinya. Mendengar hal itu seketika membuat Victor terpukul kenyataan. Kedua iblis itu pun meniru suara anak-anak itu. Dan memberikan pilihan kepada kedua orang tua untuk meminta salah satu yang selamat. Dan yang satunya akan dibawa ke neraka bersama dengan mereka. Kalau tidak memilih antara keduanya, maka keduanya akan mati dan dibawa ke neraka. Ibu dari Catherine tidak memilih, begitu juga dengan ayah dari Angela. Dan tiba-tiba datanglah Pastor Madok yang seketika membuat semuanya lega. Awalnya terlihat berhasil. Akan tetapi Pastor Madok menyentuh kedua iblis tersebut. Dan tiba-tiba Nah sekali, Sang Pastor pun malah meninggal dengan cara yang tidak wajar. Semuanya pun panik dan ayah dari Catherine ketakutan hingga ia bersembunyi di balik dinding. Kedua iblis tersebut pun menyuruh lekas memilih antara siapa yang selamat. Ayah Angela dan ibu Catherine masih kuat dengan pendirian mereka untuk menyelamatkan keduanya. Akan tetapi ayah Catherine yang tidak tahan lantas berteriak. Ia memilih Catherine. Hingga membuat kedua iblis itu pun kejang-kejang. Dan jiwa yang ada di dalam tubuh Angela pun ditarik oleh iblis lainnya. Hingga membuatnya terbaring di lantai. Semua mengira bahwa Angela yang dikorbankan. Akan tetapi plot twist sekali. Ternyata Catherine lah yang dipilih oleh iblis untuk dibawa jiwanya. Hingga membuatnya meninggal. Dan Angela lah yang selamat. Ternyata tipu daya iblislah yang sangat kuat. Polisi dan ambulan pun dipanggil untuk mengevakuasi semuanya. Singkat cerita Angela dan ayahnya menjalani hidupnya seperti biasa. Yang mana Angela pergi ke sekolah dan bla 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 bla. Dan satu plot twist lagi. Ternyata Regan anak dari Chris datang menghampirinya. Ternyata Regan masih hidup. Dan dengan pertemuan mereka ini. Film pun selesai. Film ini walaupun tidak banyak hantunya. Akan tetapi rasa takut di dalam film ini sungguh terasa sekali. Dan sangat cocok sekali sebagai kelanjutan ceritanya The Exorcist tahun 1973. Kemungkinan film ini akan dibuatkan sequel ketiganya. Melihat sosok yang merasuki anak-anak itu belum diberitahukan. Semoga ada ya. Oke guys sampai disini dulu ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Biar Mimin semakin semangat untuk membuat konten alur cerita seperti ini guys. Mimin pamit. Wassalam.